. Sejumlah pengemudi kendaraan roda 4 mengeluhkan pelaksanaan sosialisasi ganjil genap yang dilaksanakan pada Sabtu 4 Desember 2021 di Simpang Ramanda Jalan Margonda Raya Kota Depok. Pelaksanaan ganjil genap mengakibatkan kemacetan dan minim sosialisasi. Salah satu pengemudi mobil yang mengeluhkan pelaksanaan ganjil genap adalah Musa. Pria asal pancoran mas ini mengatakan, pelaksanaan ganjil genap tidak cocok diterapkan di Depok. Terus kemacetan juga ya Pak? Saya dari Jakarta sih. Mau menuju mana Pak? Mau balik pulang. Evaluasi dari Bapak sendiri gimana Pak tanggapannya Pak? Ya sosialisnya aja. Sosialisnya nggak ada. Kira-kira ganjil genap ini cocok nggak sih Pak di weekend ini Pak? Di genap-genap sosialisnya ini Pak. Ya kalau untuk peti yang lama 3 pun cocok sih. Pergiapannya dan silang ya. Oh ya? Namesya apa Pak? Ijim Tera. Ijim Tera? Oke, makasih Pak. Jadi agak padat aja sih cuman ya. Jadi apa namanya ya? Ini sih jadi agak padat aja sih. Tapi sebelumnya udah tahu belum sih ada pemberakuan ini? Lalu sih, saya juga baru tahu. Ngerin sih apaan kan kayaknya ada apaan di Depok ternyata. Oh siap. Mungkin apa yang harus dibenahi Pak dalam pemberakuan ini? Ya sih, jangan weekend kali. Kalau weekend malah jadi tersendam. Oke siap. Abang, namanya siapa bang izin? Kamal. Kamal dari? Dari Jakarta? Dari Jakarta. Oke. Terima kasih ya bang ya. Dari Jakarta. Dari Jakarta. Dari Jakarta. Abang sendiri dari arah mana? Dari arah Mampang. Mampang. Ada perbedaan nggak abang sebelum dengan sesudah diberlakukannya uji coba dannya genap ini? Perbedaannya itu sih kepadatan itu lebih berasa ya gitu ya. Lebih berasa ya? Lebih dibanding satu-satu minggu lalu lah. Satu-satu senggulnya gitu ya. Menurut abang dengan adanya ini efektif atau tidak bang? Kurang ya, saya ini kalau di depok ya. Kurang ya? Kalau malah jadi perusahaan ya. Kalau untuk ini saya peribadi, kalau untuk di depok ya kurang. Bang ada masukan bang untuk ganjil kenap ini? Bang namanya siapa bang? Saya Musa. Musa ya? Ada masukan bang buat ganjil kenap ini? Masukan saya coba. Boleh dikutip bang statement ya? Boleh. Boleh. Paling coba diterapin dulu aja nggak apa-apa. Cuman kalau memang dapat nggak bagus. Paling ya cuman nanti coba dipikirin. Dikaji ulang lagi ya? Terima kasih bang. Dikaji ulang lagi ya. Tidak.